Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu saat ini sedang menunggu tibanya logistik pilkada tahap 2, yakni surat suara dan formulir, tiba di KPU Kota Bengkulu. Dikatakan Ketua KPU Kota, Rayendra Pirasat, saat ini logistik tahap 2 tersebut sedang disiapkan penyedia untuk dikirim ke Kota Bengkulu. Diprediksi surat suara tersebut akan tiba dan diantarkan ke KPU Kota Bengkulu di awal November mendatang. Usai surat suara tiba di KPU akan langsung melaksanakan sortir, hitung, dan perlipatan surat suara. Sementara itu, untuk jumlah surat suara yang dicetak sebanyak jumlah DPT Pilwakot yakni 276.723 mata pilih, ditambah 2,5% logistik cadangan yang dihitung dari jumlah mata pilih di TPS. Sementara itu, untuk mengantisipasi logistik aman dan tidak dalam kerusakan, sebelumnya KPU Kota sudah melakukan penyemprotan disinfektan terhadap gudang logistik yang akan dipakai untuk penyimpanan surat suara dan logistik KPU lainnya di gudang logistik KPU Kota Bengkulu. Tahap 2 kita masih proses menunggu dari penyedia, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera sampai, dan estimasi kita di awal November semua sudah rampun. Berarti tinggal masuk ke teknis pelipatan lagi ya? Ya, sortir, hitung, lipat. Ferdi Duansyah, RBTV, melaporkan